Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini saya akan menanam Putri Malu dengan cara baru. Oke, kita lihat saja ya teman-teman. Mari kita simak video ini. Pertama-tama kita masukkan tanah dulu buat media tanamnya seperti ini. Oke, lalu kita taruh yang namanya bonggol pisang. Oke, kenapa saya menggunakan bonggol pisang ya? Jadi nantinya ini buat pembentukan akar ya. Oke, ini agak kepanjangan kita potong dulu sebentar ya. Kita potong sedikit saja. Oke, sekarang kita untuk menanam. Ya, kita tambahin tanah. Terima kasih telah menonton! Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Kenapa saya memakai bonggol pisang ya? Nantinya supaya bonggol pisang tersebut nanti busuk. Jadi bekas bonggol pisangnya itu dia akan menjadi lubang untuk membentuk akar. Ya, biar kelihatan kekinian lah ya. Oke, biar akarnya bagus seperti bonsai-bonsai pada umumnya sekarang ini. Oke, lalu proses selanjutnya kita tutup aja ini. Kita tutup menggunakan karung, ntar ya. Oke, kita tutup begini pakai karung ya. Supaya nanti tanahnya tidak kemana-mana. Lalu kita ikat begini saja. ya, supaya tidak lepas nantinya. Nah, begini saja ya teman-teman ya. Ini sudah jadi ini tinggal lunggu. Proses nanti ini terbentuk sendiri akarnya di sini ya. Oke, ini yang sudah jadi ini sudah tinggal lunggu prosesnya ya teman-teman ya. Oke, kita bersihin aja ini rumput-rumputnya. Oke. 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 teman-teman cukup sampai di sini ya. Jika kalian terima kasih sudah menonton video saya ini. Jika kalian suka silahkan kalian like, subscribe, lalu kirim ke teman-teman kalian teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin.